Oke, sekarang kita ketemu lagi di 1 on 1 Dan sekarang di 1 on 1 kali ini gue akan melawan Nih dia Sorry gue ralat Oke Bukan 1 on 1 Abis? 1 on half Oh, oke, oke Gimana Us, ini apakah lu sudah siap lu? Sebenernya dari kemarin-kemarin gue udah sempet ngajak lu juga Ya Bener-bener Wocana lama ini sebenernya Wocana lama ya Ya Tapi akhirnya kesampean hari ini Oke, kira-kira menang gak Us sama gue Us? Gak tau sih, tapi gue ngerasa bener Lu ngerasa bener ya? Iya, ini enggak Bener Oh, jadi centang ya Centang, iya Hahaha Kalau baru-baru shooting gue pake kamera iPhone Kemarin-kemarin gak? Ini lagi nyobain Baru aja ini Oh, jadi gitu kalo mau yang lain pake Pake kamera, kalo gue pake kamera iPhone Pake beauty shot kan tapi ya? Iya, 360 Iya, iya Yang mau filter apa? Filter gunang garam Hahaha Padahal gue yang lebih tua, gue aja gak pemanasan gitu Tuh, liat, iya kan? Lu buang sampah aja Pemanasan global Asik Langsung kita mulai nih Ini baru pertarungan antara center sama lampu Wah, bohlam dong ini Kecil banget, bulet kan yang bohlam bukan lampu Ya, ini baru seru nih Hampir main ini lho, ban utama lho gitu Gila gue dilewatin Udah pernah liat lampu center ngelewatin bohlam Tadi namanya Langkah Eropa Oh, Langkah Eropa Langkah Eropa Udah lo step Gimana lu bisa suka sama basket awalnya? Yang membuat gue jatuh cinta tuh gara-gara gue baca komik standar Oh, awalnya itu? Karena menci sakurai Akhirnya lu mulai ikut tim sekolah Nah, pas tahun pertama gue latihan Gue keselakaan pas lagi main basket Patang tuh gue tuh langsung main patah Terus rehat setahun Jadi gue mulai kelas 1 Kelas 2 istirahat setahun Menderin babu Abis itu kelas 3 mulai latihan rutin Udah mulai masuk tim Dan kebetulan Waktu itu kan gue basket di 112 tuh Buan jeruk sini nih Nah, center gue tuh dulu tuh Timnas Penggantinya gue kan jauh banget kan ya Lu siapa centernya? Anaf Oh Anaf Iya pada Anaf Udah abis itu gue kayak Eh dong kayak Anaf Kayak Anaf Terus kayak gue dibanding-bandingin sama orang lain mulu Gitu Gue kali gak suka dibanding-bandingin sama orang lain Tidak ada gitu sih Jadi gue aja jadi kehambat drowenya gitu Oke Gitu Lo coba lihat lagi nih lo langkah gini nih? Nah, samgat Tuh Atuh Gue cuma takut ketuker Misalnya kamu pulang Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini bagian dari emang rencana Bagian rencana Bagian rencana Hei, lewat Aduh Gak masuk Hai, Enzo Oke dong Dukung pipi Kalo awal karir lo di entertainment Jadi Luah hal yang saling kontradiktif dengan basket nih gitu Gue tuh dari dulu tuh emang doyan nge MC, doyan nge canda gitu Tapi gak gue seriusin Nah gue tuh tau gue tuh gak bakat di basket Tapi gue kerja kerasnya disitu Senangnya disitu sih Senangnya disitu Jadi waktu gue di basket Totalitas gue latihan tiap hari Terus puasa seren kemis gitu Ibarah juga rajin gitu Iya seriusin Karena kan gue gak Positinya hard work ini kan gak cuma soal di lapangan Betul Tapi di luar lapangan gitu Terus Udah mati-matian ternyata Gak hasil gitu Sedangkan gue waktu itu Ya udahlah Berarti gue selama ini main basket tuh buat menang Bukan buat main basket gitu Oke Akhirnya makanya bisa ke Jakarta itu adalah lu ikut Karena gue ikhlas Berkomedi Berkomedi Kalo dulu kan main basket pengen menang banget tuh Pengen dianggap Pengen diliat orang Wah sih gue sejago basket Pengen diliat begitu gitu Tapi pas Gue mulai di entertain tuh gak ada niatan gitu sama sekali Kayak Gue kayaknya gak boleh Aku apa tujuannya menghibur aja Iya gitu Jadi gak agak bisius Taunya ada jalannya Masih kuat ya Masih dong Masih dong Kita kasih kiri dulu Hit 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 Aduh Sekarang kalo ngomongin mau main lokal Favorit lu? Adi Pratama Adi Pratama Adi Pratama itu pemain basket Center terbaik dari Indonesia Dia tingginya Cepai 2 meter Tinggalnya di Udah tau juga Oh iya Karena udah main juga lawan gue Gak tau yang menang siapa? Adi Pemain NBA favorit lu? Kobe Kobe Bryant Oke Screen Bagusnya Screen Oh 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 Yes Tos dulu dong kita Tos Gak ada becek Gak ada Menegangin kameranya bininya Lapangan sendiri emang aturannya sendiri Iya Oke Oke dibalas 2 1 Oke Lu jangan pernah meremehkan tangan kiri seseorang Jangan meremehkan tangan kiri Iya Tangan kiri gak cuma buat basket Tapi buat Cembok ya Iya Pegang aja bolanya Iya Hari gini emang lu masih pake tangan Kan udah ada sempurutan selang Tetep pegang selangnya tuh pake tangan kiri Pake tangan kiri Iya Jadi ke sini Boleh gak? Kita kan lagi basketnya Oh iya Iya Nah Sekarang 5 pemain timnas versi lu yang betul Wuxiang Wuxiang Terus Dodo Terus Adi Ya Mingkomi Terus Prastawa Kedakara Prastawa Nah sekarang gini Kalo lu tiba-tiba ditawarin lagi Dengan Segala sesuatu yang enak ya Lu kalo boleh milih tim Lu mau milih tim apa? Ehm Mitra Kukar? Bukan Bukan Baskem Versi? Bukan Bukan Kayaknya Aspak deh Aspak ya? Kenapa lu milih Aspak? Karena dia ada Asnya Yang lain kan gak ada Kalo main Poker tuh kalo punya As tuh udah pasti menang Sekarang ada video kali ini Cuma diberasa gua akan ngajak Wuxi untuk Muka Belagu Challenge Muka Belagu Challenge Muka Belagu Challenge Lihat ya Lihat Ready nih Tuh Oh itu contohnya ya Ini yang belagunya Yang kebetulan masuk Iya Wow Masuk 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 Udah udah Aku racuni minumannya nanti Aku racuni minumannya nanti Oh Cinetron Untuk halftime show kali ini Sekarang kita mau aduk free throw Ya Kayak tadi free throw Tapi Lu tutup mata Ya Bisa ya Boleh gua tutup mata pas lagi pintar Tapi gua gak bisa disuruh tutup mata dengan keadaan di Indonesia Berarti lu sama kayak gua Gua mungkin bisa free throw tutup mata Tapi gua gak bisa tutup hati gua buat istri gue Ini Gombalan-gombalan OVJ ini Masih di OVJ ga? Udah engga Karena Ini Berarti pake ini dulu ya Tuh Maaf ya Jangan masker nih Iya pak Eh salah Iya Mana yang bener Sini dong Nih masukinnya kan situ tuh Eh salah Tuh Enggak masuk Enggak Oke Enggak Enggak Kalo lu masuk satu Lu langsung dapat hara hadiah Wih Tak asing Hadiahnya tau gak boba? Ini maskernya bawa pulang Hahaha Aduh, penyar pagi ya Oke Pung Tung Hampir Emang berarti lu spesialis kalo shoot tutup mata? Gini. Spesialis gitu, itu baru masuk ya? Iya. Masa pake masker, biar. Oke. Masih 21 deh. Masih lama loh perjalanan. Masih lama ya? Gue bikin 2 sama dulu deh. Pasti ada magnetnya ya di situ. Bapaknya ini pemain sinetron ya? Iya betul. Soalnya ini pas bulanya masuk kayak di sinetron tuh. Muter, muter, batar, barang masuk. Iya itu ada rekayasa kayaknya. Kalo sebenernya di gitu-gitu itu. Itu kalo ada penjahat. Sekarang tentang keluarga. Sekarang udah ada cium. Berlihat untuk ada adik cium? Kalo buat anak. Anak sih kayaknya gue target emang pengen cuma satu deh. Satu aja ya? Satu aja. Oke. Istri? Istri satu juga. Tapi cabangnya banyak. Gak lah. Gak lah. Istri satu. Anak satu gitu. Karena gak tau ya kalo gue sih. Gue ngerasa kalo sekarang aja gue punya anak satu. Buat main keluar tuh chance-nya susah. Oke. Itu karena istri di rumah. Ngerjain semuanya. Terus kalo kesannya gue main keluar. Walaupun niatnya buat meeting. Atau mungkin kayak gini nih. Kan ini. Kehitungnya. Apa coba? Main enggak, kerja enggak kan? Iya kan. Jadi kan kalo buat beberapa istri. Kadang-kadang suka gak ngertiin kan. Nah kalo istri saya tuh terlalu pengertian. Terlalu pengertian. Jadinya saya gak tega. Gak tega. Lu pada gak pulang tuh sebenernya boleh ya. Oh kalo aku. Emang aku Raffi. Kalo aku pasti pulang. Pasti pulang. Kalo aku pasti pulang. Saat dia capek gue justru akan menekan fit gue. Tuh. Tiga dua. Ini pertama kali gue unggul. Ya. Tapi di daerah sini ada yang lebih unggul daripada lu. Apa? Indon Ustadz. Oh iya bener. Eh sa unggul. Bikin sini. Betul. Seberang, seberang. Nah sekarang pertanyaan dari Instagram. Gue dari Muhammad Atar 8. Kenapa maksudnya botak terus sih bang? Katanya. Karena itu tahap awal gue berdamai sama diri sendiri. Karena gue waktu dulu gue kecil tuh gue sangat benci dengan diri gue. Oh. Kenapa? Ya dari penampilan yang gue punya tuh gue sangat benci banget gitu. Sempet gondrong gitu. Pernah. Dia kayak. Oh yang lain kok suka cowok-cowoknya tuh sukanya cowok-cowok yang putih. Gitu. Cowok-cowok yang mukanya ganteng. Lu gak dianggep lah. Iya gitu. Gue tuh kayak benci banget. Gue tiap hari tuh ngaca tuh kayak. Kasih aja gue taro poster Westlife. Biar berasa ganteng. Iya iya iya. Soalnya gue tuh gak suka gitu. Kenapa sih gue diciptain gini gitu. Terus kepala gue peang lah gitu. Terus kayak. Tapi akhirnya pada saat udah dibotakin ada yang suka? Engga. Sama dong. Tapi seenggaknya dari botakin tuh gue kayak pengen nunjukin kalo. Walaupun kepala lo peang. Kepala lo bentuknya gimana gitu. Terima aja. Terima aja. Jadi apa adanya ya. Jadi diri sendiri. Itu yang paling penting. Yap. Masuk. 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 Oke ini pertanyaan juga dari. Ini temen lo sih pasti. Dia Udira. Us coba ceritain. Kronologi pas dihukum sama asisten coachnya Garuda sekarang. Yaitu Siarel. Keliling balesan di K4. Terus kenapa lo pasti suruh berhenti. Malah gak mau. Malah ngomong. Biar nanti apa gitu. Iya. Jadi gimana ceritanya tuh. Ya kan. Saya kan emang dari dulu bandel ya. Iya. Bandel. Yang gue liat tuh di Indonesia tuh kayaknya yang dibutuhkan itu bukan jago. Jago tuh udah banyak. Iya. Tapi yang punya karakter yang jarang di Indonesia. Bener gak sih? Bener bener bener. Nah kayaknya tuh banyak-banyak pelatih di Indonesia tuh tidak melihat itu. Gitu. Gue tuh kayak Dwight Howard. Yang Howard mainnya bcanda. Ya. Tunggang ketawa. Tunggang ketawa lah gitu. Nah di Indonesia tuh gak bisa terima yang gini-gini gitu. Iya. Malah justru yaudah. Iya. Malah kayak ini kayaknya gak serius. Diangkapnya gak serius. Iya. Padahal kan masing-masing orang menikmati basket beda-beda kan. Nah saat itu tuh gue lagi bcanda. Di hukum lah. Lu suruh lari. Iya. Gue lagi belajar pola gitu. Terus gue gini-gini. Oke. Gitu-gitu. Breakdance om. Gue gituin. Bcanda gitu. Di hukum lah. Lu disuruh lari tuh. Lari 10. Lari 10. Akhirnya lu larinya berapa kali? 20. Nah itu ditanya langsung aja. Ditanya sama pelatih gue. Kenapa? Lu kenapa gue lari lama banget sampe 20. Ya nanti kalo gue bcanda jadi gue gak usah lari lagi. Udah bayar. Udah bayar. Oke. Kayaknya gue gak liat tampilan suit. Abis sayang gitu gak secapek ini deh. Gak ya. Hasilnya capek ya? Capek. Apa karena gue bodoh? Gak bodoh juga. Gak tapi. Gak maar. Gak cepet. Gak cepet. Cepet. Ayo us. Eh. Kau ayo us. Lu kan istri gue. Aku mah ayo aja. Ayo ayo aja. Indah Rigoth Go. Mana tatu yang paling bermakna. ini sih kalo ini kan way of life, ini way of samurai nah ini tuh semua keluarga ini kan ada pedangnya Zoro nih ini ada tiga pedang kan disini, ini gue, istri gue sama anak gue ini juga sama, tameng samurai ada tiga juga ini gue, bini gue sama istri gue gitu jadi ada pertahanan di dalam keluarga gitu? dan ini kepala rumah tangga kan, kepala samurai maaf, yang kepala rumah tangga yang mana? dan ini kohон, eh evet kita langgin dari instagram juga, dari Jacksondah dan juga ini yani dari KurniaDi17 sama nih, gimana tipsnya untuk menangkapi para haters? karena kan lo sempet mengalami gimana, woh, banyak banget yang ngebuli lo dan segala macem, padahal orang gatau siapa lo sebenernya, cuman lo gimana caranya menangkapinya? itu dia karena, ee.. gak tau sejauh ini rainforest tuh gak pernah minta orang lain untuk mengerti gue gitu maksudnya gue seperti apa gitu karena yang gue pertahankan adalah orang-orang yang ada di sekitar gue sebenernya, temen-temen gue tuh pokoknya gue mah gak peduli orang lain entah yang nge-fence, entah orang-orang yang jauh mau bilang ah si Ustu lucu banget, si Ustu keren apa segala gue tuh gak peduli gitu, yang gue pengen tuh adalah orang-orang di sekitar gue nih ketika ketemu gue, gue dalam keadaan kaya atau miskin, susah atau engga gitu, gue ketemu mereka kayak, lu tuh masih usi yang kemarin dan masih sama gitu ya intinya gitu, dan orang banyak yang, kita gak bisa menjelaskan ke semua orang tentang kita daripada jadinya kayak, apa ya belum tentu mereka mau ngerti juga kan, mendingan ya kayak lu aja yang ngerti gue terus temen-temen gue anak-anak band yang mana, anak-anak omik itu aja sih yang penting gitu oke, itu yang paling penting yeay biar panjang gue gak enak, kalo menang ini terlalu jauh ini terakhir, jadi kita akan kita masuk ke namanya quickie gue akan ngasih 2 pilihan dan lu jawab dengan cepat jadi pemain basket atau komika? pemain basket tetep ya, masih pengen basket ya tetep ya DMIG atau minta nomor langsung? minta nomor langsung tapi padahal waktu ke istri istri katanya lewat DMIG istri yang ngediem duluan hahahaha eh gimana? ganteng? oke, banyak gosip atau banyak haters? mendingan banyak haters mendingan banyak haters oke, berarti banyak yang sayang sama lu ya bener dong, oke stand up gak lucu atau layup kosong tapi gak masuk? mending stand up gak lucu lu lebih mau memilih youtube atau tv? eee, youtube sih youtube ya? iya pasal masuknya di youtube gue ya? iya, oke youtube gue juga ada kok eh kasih tau dong ada urus kamu kita tuh ya, tolong di subscribe ya oke terima kasih 4 3 lihat nih 2 pos eeh eeh men udah 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 dong udah 5 terima kasih akhirnya setelah sekitar 10 episode gua gak pernah menang iya dan tadi gua sampe ngasih lu 250 ribu iya terima kasih cukup ya cukup hei, ini yang tidak boleh ini apa? apa itu? tar dulu, karena 250 ribunya bukan buat menang iya tapi untuk susu cio jadi peraturannya saya diundang kesini asal saya dikasih uang buat susu cio iya cuma boleh susu cio ya gak boleh susu yang lain susu bapaknya udah ada oke supaya lu gak cedera lutut dan lain-lain ini ada pisau perenar oke biar ada wah terima kasih ya saya butuh nih buat ini nih buat terapi kan? iya 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 terima kasih ini buku gue jam silahkan dibaca bisa baca kan ya? bisa kalau lagi sakit nih bukunya jadi jam besuk ya jam jam besuk oke dan ini ih ini kan keren banget ini makanya ih saya aja pake tuh stay hoops stay hoops makanya yang ini edisi spesial buat lu dan gak ada yang punya ini wah terima kasih ya terima kasih banget terima kasih sukses buat lu sukses buat stand up salam buat keluarga juga salam buat cio juga iya semoga stand up makin maju amin terus juga lu juga semakin banyak yang seneng ya jangan semakin banyak haters ya iya ayo resiko tapi resiko ya yang lu mau sampein sama haters lu apa? hmm gak apa-apa sih kan gua kan terlalu cepet naiknya iya jadi orang tuh gak 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 tau siapa gua nah mungkin dengan gua ketemu lagi sama temen-temen sama gua gitu Bang Ngogi juga termasuk ketemu sama temen-temen sama gua orang lama udah tau lu biar alam semesta saja yang menjelaskan siapa gua gitu aja asik oke lu penonton VIP ya penonton VIP wah wah beneran beneran diteriakin terima kasih bang orang lain tuh nongkrong depan AC ini di depan blower baru nih baru nih keren bapak ya 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 ya